Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang sudah beruntungan semuanya Sekarang lagi dengan saya Tika Ridisuara Di channel Tika Ridisuara Tenggu Tennis Pada video kali ini saya akan berbagi tips Cara mudah menghadap pemain diri Video kali ini menurut saya untuk mencari cara Memberikan cara mudah melawan meeting Itu adalah Jutan Mas Tarunan Piorangnya Setupnya Setup dia itu adalah Bisa itu Jutan yang? Jutan yang? Kemudian Biting. Inheriting Produksinya Mas Tarun 10 Kemudian kearannya? Jutan Jihad Mudah-mudahan pada video kali ini bagi teman-teman yang sedihkan melawan pemain-pemain panjang akan mendapatkan pengaturan atau demo yang bermanfaat untuk menghadapi mereka jadi teman-teman yang sedihkan dengan melihat video kali ini dari saya akan juga untuk menghadapi pemain-pemain seperti mas lalu nah sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman jadi cuman ada dua ya cuman ada dua rumus jadi cuman ada dua rumus yaitu rumus plus minus atau positif negatif ya itu teman-teman jadi ada cuman ada dua rumus rumus plus minus plus minus atau positif negatif kenapa saya bilang seperti itu? karena sehingga jadi ibarat kata kalau di permainan bikung itu ada bola spin dan backspin nah ini saya agak bola spin itu adalah plus positif bola backspin itu adalah minus atau negatif jadi itu kuncinya jadi itu kuncinya teman-teman harus menghafalkan bola rumus itu yaitu plus minus atau positif negatif jadi kalau teman-teman kita mengetahui rumusnya plus minus maka teman-teman akan mudah mengetahui bola yang akan kembali ke kita misalkan 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 ini kita anggap ya kita anggap bola plus itu adalah bola spin ya kan jadi misalkan kita ini adalah bola spin ya bola spin kemudian diterima oleh pemenang bikinnya yaitu pasal tuta aja kita anggap kita anggap bola plus spin oleh pemenang bikinnya yaitu pasal tuta maka dikembalikan oleh titiknya maka baliknya ini akan menjadi minus atau negatif atau bola backspin ya teman-teman ya kita berikan bola positif bola plus ke yang masih bertaruh maka baliknya akan menjadi minus atau negatif jadi itu juga sebaliknya apabila kita kasih bola minus atau bola backspin bola isi ke titik ya titik yang besar rumah maka baliknya itu akan menjadi positif ya atau jadi plus atau jadi kosong atau jadi bola spin ya seperti ini teman-teman cuma teman-teman hanya mengatalkan itu saja ya di luar dari siapa yang jadi teman-teman ininya ya harus mengapalkan lususnya itu plus minus atau positif negatif ya jadi kalau misalkan ee takut-takut ragu ya kan jangan ragu yakinlah ya kan ee lusus itu ya jadi kalau misalkan baliknya di mascar luna agak sulit ya yakinlah bahwasannya itu bola bola yang berhasilkan rupanya tersebut ya kita ikut menjelaskan teman-teman ya bola dari saya adalah bola isi ya bola isi itu bola negatif ya coba pasangan nah gini baliknya kesini walaupun pendek tidak keluar meja itu yakinlah bahwasannya itu adalah bola plus bola kosong ya ada teman-teman kalau misalkan harus ngasih bola isi ke bidik kemudian dicop lagi itu pasti bolanya akan tinggi ya bolanya akan taut atau bolanya tinggi jika pun masukkan yang tinggi kemungkinan bisa akan di smash atau diserang oleh pemain bidiknya ya walaupun pendek pendek dengan net tapi tidak keluar meja yakinlah itu boleh positif caranya adalah ketika kita sedang mengetahui itu bola positif atau bola kosong ya sebagaimana kita biasanya kita dorong ya kita kita serang kita serang serang forehand atau serang backhand ya kan atau kita dorong saja seperti itu teman-teman walaupun pendek walaupun bola itu sulit ya kalau ini khususnya dari saya ya dari saya ini adalah binas yang tidak boleh itu positif baliknya nah ini hanya di dorong saja ya ini hanya di dorong saja ya ini hanya di dorong saja ya seperti itu teman-teman ya ya jadi di dorong dengan deket nah ya ya yang mary jadi ini untuk bagian tidak kulit bagian tidak kulit bagian tidak kulit bagian tidak juga bagian tidak bagian tidak ya teman temannya harus berikan kalau teman teman servisnya isi dari teman teman isi ya maka kalau kena bintik baliknya adalah kosong dan kiri sebaliknya jika teman teman dari servis teman teman ini adalah bola kosong ya bola nol bola positif kena bintik ya maka baliknya akan menjadi negatif ya seperti ini teman teman jadi harus ditampakkan kita chop ya kalau korna media kalau teman teman yakin diserang serang saja tapi ingat kalau saja bola yang baik itu boleh isi bola negatif jadi harus serangnya serang apa serang gantung ya gantung ya jika bolanya punya korna media maka spin ini harus kita chop atau lagi nah ini harus di chop kalau kita pakai ini kalau dari belakang-belakang seperti ini belakang ini belakang kosong ya belakang kosong belakang negatif ya kan belakangnya kan bola isi teman teman saja atau teman tolong makakan turun oh seperti itu teman teman ya nah makakan turun nah makakan turun kalau kita di chop nah seperti itu teman teman ya service kosong kita harus chop service kosong kita harus chop kita harus chop ya service kosong kita harus chop ini kan teman teman ya gimana kelanjutannya ya tetap kalau misalnya dari service dari kita seri pertama ya seri kedua di jauh gitu ya seri kedua juga seperti itu jadi kolombos posibilis itu berlaku seterusnya ya mau berapa service semuanya berlaku contoh aku seri 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 selesai yang khawatir bahwasannya yang kita luar ini mengatuh sumus sumus minus jadi gitu teman teman secara muda ketemu sejak mengahami sumus pes index maka kamu akan menangkan sumus dan terus dikata ya teman teman ya poin pentingnya ada di awalan ya di servis kita itu kita yang servis atau pemain bidik yang servis ya begitu ya jadi kalau kita servis-servis yang kita boleh itu kosok kalau kita servis yang kita boleh itu kosok kita isi yang ini boleh itu kosok ya sepedek apapun bolanya yang kita itu kosok jadi kita harus serang ya kosong eh sorry ya kita sekarang ya berkumpul pendek kosok kalau teman-teman dicok wah itu akan diserang sama musuh ya jadi sih dicok lagi ini akhirnya seperti ini teman-teman ya rumus kelas kelas adalah uji untuk melawan pemain bidik ya kan jadi itu jadi rumurnya adalah teman-teman harus melakukan rumus kelas kelas main bidik seperti ini ya servis isi edere di sini wyk pokok lagi sedang lagi wenus seperti ini sampai sebut mati kita harus kuat balik ini boleh isi masing ini baru kosong kita gancung kita coba lagi kita serang ke depan ingat ini boleh isi kita coba dulu ini ini seperti itu rumusnya teman-teman teman-teman dari mulai disini eh berapa kosong jadinya kan disini kalau per meja akan langsung siangnya tapi sedang gantung ya berapa lagi berapa lagi berapa lagi nah ini seperti itu teman-teman ya 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 jadi ya 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 Oke, terima kasih. Ya, demikian video saya, mudah-mudahan berwarna untuk teman-teman semuanya. Jadi saya mohon bantuannya ya, mohon bantuannya. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan sharing. Semuanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Jangan lupa ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!